Intro Salam, mari kita sebelum mulai ibadah kita pagi hari ini Mari kita akan bersama-sama saat teduh sejenak Kita bersama-sama saat teduh Dimulai Mari kita bersama-sama di pagi hari ini Kita akan ibadah Saya mohon Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri Dan kita akan memulai ibadah kita Kita mau angkat pujian Lebih dalam Ku menyembah Tuhan sangat besar kasih setianya kepada kita Oleh sebab itu Sepantasnya dia mendapatkan pujian dan sembah kita Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku Daramu telah layakan kehidupanku Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu skala pujian dan kemuliaan Ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Selamanya Sungguh besar setiamu Tuhan Kita angkat pujian ini Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku Darahmu telah layakan kehidupanku Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu skala pujian Dan kemuliaan Dan kemuliaan Ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Melebihi segalanya Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku menyembah Dalam roh dan kebenaran Ku menyembah Ku menyembah Berlian Benar Tuhan Deni kami menyembah Tuhan Dan di pagi hari ini kami menyembah Tuhan Kiranya engkau berkati Tuhan, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan, baik yang memainkan musik, WL maupun Tuhan yang bahkan yang menyampaikan firmanmu, kiranya engkau berkati Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami curu selamat kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan, Haleluya, Amin. Kami persilahkan duduk kembali, kita mau angkat pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, bukti kebesaranmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, mu nikah dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, mu nikah dengan rohmu. Hidupku, hidupku menggenapi firmanmu. Tanda mujicat, sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, ku serahkan hidupku. Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, mu nikah dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, mu nikah dengan rohmu. Hidupku menggenapi firmamu. Tanda mujicat, sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firmanmu. Tanda mujicat, sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Bersama aku, di dalamku. Baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini sahanya kami akan dengarkan firmanmu. Buat seluruh sidang jemaat di Jeroi. Bahkan yang di luar Lampung. Baik ada di Jakarta. Atau di daerah lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hamba yang akan menyampaikan firman. Bila kuasamu Tuhan. Memampukan mengurapi. Sehingga firman disampaikan. Sungguh-sungguh memberkati seluruh sidang jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mulai mendengarkan firmanmu. Haleluya. Amen. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ketemu kembali. Buat jemaat Gidi Eroi. Apa kabar? Saya percaya. Jemaat yang ada di rumah masing-masing. Senantiasa. Perlindungan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan. Karena ramahnya. Besar buat kita. Hari pas hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Dan tahun demi tahun. Nah. Sudah aku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur. Pemerintah. Sekarang. Mengarahkan kita kepada. Masa. New normal. Bukan lagi masa PSBB ya. Sekarang kita masuknya normal. Nah. Sudah aku terkasih. Saya sebagai hamba Tuhan. Dan juga sebagai gembala Gidi Eroi. Mengucap syukur. Buat jemaat Tuhan. Dan. Dan seluruh. Pengurus. Saya melihat. Kerjasama yang luar biasa. Nah. Sudah aku terkasih. Hari ini. Hari ini. Minggu kedua. Bulan Juni. Yaitu. Minggu. Tanggal. 14. Juni. 2020. Kita akan mendengarkan. Keriman Tuhan. Tentang. Pelayanan Paulus. Di kota. Ekesus. Nah. Mari kita baca. Keriman Tuhan. Dari kitab. Kisah. Parasun. Pasal 20. Ayat 25. Hingga. Ayat ke 38. Demikian. Himan Tuhan. Dan sekarang. Aku tahu. Bahwa kamu. Tidak akan melihat. Mukaku lagi. Kamu sekalian. Yang telah. Kukunjungi. Untuk. Memberitakan. Kerajaan Allah. Sebab itu. Pada hari ini. Aku bersaksi. Kepadamu. Bahwa aku bersih. Bahwa aku bersih. Tidak bersalah. Terharap siapapun. Yang akan binasa. Sebab aku tidak lupa. Sebab aku tidak lalai. Lalai. Memberitakan seluruh. Maksud Allah. Kepadamu. Karena itu. Jangan. Jagalah dirimu. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu lah yang. Ditetap meroh kudus. Menjadi pemilik. Untuk mengembalakan. Jemaat Allah. Yang diperolehnya. Dengan darah. Anaknya. Sendiri. Aku tahu. Bahwa sesudah. Aku pergi. Serigala. Serigala. Yang ganas. Akan masuk. Ketengah. Tengah. Kamu. Dan tidak akan. Menyenangkan. Kawanan itu. Bahkan. Dari antara. Kamu sendiri. Akan muncul. Beberapa. Orang. Yang. Dengan. Ajaran palsu. Mereka. Berusaha. Menarik. Murid. Murid. Yang. Dari dalam. Benar. Dan. Supaya. Mengikuti. Mereka. Sepat. Sebab itu. Gunung. Dia. Tengah. Apalah. Tengah. Siang. Malam. Dengan. Tidak. Berhenti. Menasihati. Kamu. Masing. Dengan. Mencuculkan. Air. Dan. Sekarang. Aku. Menyerahkan. Kamu. Kepada. Tuhan dan kepada firman Kasih karunianya Yang berkuasa membangun kamu Dan Mengamung Gerakan kepada kamu Bagian yang ditentukan Bagi semua orang yang telah Dikuduskannya Perak atau Emas atau pakaian Tidak pernah aku ingini dari Siapapun juga Kamu sendiri tahu bahwa Dengan tanganku sendiri aku Telah bekerja untuk Memenuhi keperluanku Dan keperluan kawanan-kawanan Sepekerjaanku Dalam segala sesuatu Telah kuberikan contoh kepada Kamu bahwa dengan Bekerja demikian Kita harus membantu Orang-orang yang lemah Dan harus mengingat Perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih baik Lebih berbahagia memberi Daripada menerima Sesudah mengucapkan Kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa Bersama-sama Dengan mereka semua Maka menanislah Mereka semua Tersudah seduh Dan sambil memeluk Paulus Mereka berulang-ulang Mencium dia Mereka sangat berduka cita Terlebih-lebih Karena ia katakan Bahwa mereka tidak akan Melihat mukanya lagi Lalu mereka Mengantar dia Ke kapal Demikian Berbaca Timan Tuhan Berbahagia Tidak yang Mendengar Dan melakukannya Saudaraku yang terkasih Dalam Yesus Kristus Saya melihat Pelayan Paulus Di kota Yesus Luar biasa Luar biasa Di kota Yesus Saudaraku Tidak tahu Ya Paulus masuk Di kota Yesus Itu ada Dimulai dari Kisah Rasu Pasal 19 Ya Dan tidak tahu Saudaraku Kota Yesus Kota yang terkenal Dengan Dewa Artemis Atau Dewa Kasiburan Keseburan Ya Orang-orang yang ada Di Yesus Sangat kental Menyembah Dewa Artemis Dan juga Saudaraku Kita tahu Di kota Yesus Ada Tujuh Anak-anak Sekewa Seorang imam Anak-anaknya Salah Menyalahgunakan Pelayanan Mereka Melayani Dengan motif Untuk mendapatkan Upah Mendapatkan Uang Dari orang-orang Mereka menjemput Nama Yesus Tapi Supaya mereka Dapat uang Itu Anak-anak Sekewa Dan juga Saudaraku Di kota Yesus Paulus Mendapatkan Tangan Dimana Ada seorang Tukang perak Yang bernama Demetrius Yang tukang perak Membuat perak Untuk Berhala-berhala Ya Saudaraku Dan Dewa Si Demetrius Dengan anggotanya Berusaha Untuk Membunuh Paulus Saudaraku Karena Mereka Tahu Saudaraku Jika Banyak Orang Jahudi Bertobat Menerima Kristus Akan Berkurang Orang Menyembah Dewa Artemis Dan Berkurang Berkurang Pembelian Atau perak Yang digunakan Orang-orang Jahudi Sehingga Demetrius Sama Anggotanya Timnya Selalu Berusaha Untuk Membunuh Paulus Tapi Saya lihat Paulus Tidak Mundur Sama Sekali Paulus Tidak Menyerah Paulus Tetap Berjuang Dan Berjuang Paulus Berjuang Untuk Mengoptimalkan Pelanannya Di Kota Ephesus Jadi Banyak Orang Mencemau Banyak Orang Menolak Bahkan Sangat Berbahaya Buat Keselamatan Paulus Tapi Paulus Dia berjuang Bahkan Dia Mengoptimalkan Pelanannya Di Kota Ephesus Itu Sebab Tema Remua Ini Seberi Memoptimalkan Pelayanan Nah Serah Kita kasih Kalau kita Melihat Kondisi Di Gereja Sekarang Ini Ya Belum Bisa Buka Ibadah Secara Rame Rame Seperti Sebelum Corona Masih Ada Social Distance Sekalipun Ada Gereja Yang Buka Kalau Kita Lihat Di Kota Kota Tempat Lain Sudah Ada Beberapa Gereja Yang Membuka Buat Ibadah Tapi Pola Ibadahnya Tetap Tidak Sama Dengan Pola Ibadah Zaman Dahulu Gereja Yang Buka Ibadah Yang Sekarang Ini Di Zaman New Normal Ini Saudaraku Kita Melihat Tetap Gereja Itu Mengikuti Struktur Mengikuti Anjuran Kesehatan Ya Saudaraku Tidak Semberangan Saudaraku Nah Saya Lihat Saudaraku Banyak Sekarang Gereja Mengeluh Ya Karena Tidak Ada Persembahan Tidak Ada Perbuluhan Saudaraku Nah Apakah Tujuan Pelayanan Hanya Untuk Perbuluhan Atau Untuk Persembahan Nah Saudaraku Terkasih Mari kita Melihat Mari Mari kita Melihat Iman Tuhan Tentang Bagaimana Cara Paulus Melayani Di Kota Vesus Paulus Yang Sama Sekali Tidak Mengharapkan Pemberian Jemaat Paulus Berjuang Supaya Jemaat Vesus Supaya Mereka Kuat Iman Supaya Mereka Koko Bertahan Ya Bertahan Sebagai Murid-murid Kristus Mereka Supaya Tetap Tidak Goyak Imannya Itu Diterjuangkan Paulus Saudaraku Terkasih Kiriman Uang Ini Tidak Hanya Kepada Jemaat Juga Eloi Juga Sebenarnya Saudaraku Tapi Seluruh Kawan-kawanan Giri Kelas Lampung Buat Teman-teman Saya Yang Ada Di Kota Nampal Yang Ada Di Bukuluraman Ya Wekanan Yang Ada Di Mesuji Yang Ada Di Karaksari Yang Ada Sukoharjo Yang Ada Di Kedondong Yang Ada Di Kemiring Yang Ada Di Dibenejer Dan Juga Buat Kita Jemaat Gileroi Bandar Lampung Nah Saudaraku Terkasih Mari Kita Melihat Bagaimana Cara Paulus Mengoptimalkan Pelayanannya Bagaimana Cara Paulus Mengoptimalkan Pelayanannya Kita Lihat Saudaraku Kisah Pasal Pasal 20 Ini Saudaraku Ya Ayat 5 Dan Sekarang Aku Tahu Bahwa Kamu Tidak Akan Melihat Mukaku Lagi Kamu Sekalian Yang Telah Kukunjungi Untuk Memberitakan Kerajaan Allah Ayat 5 Saudaraku Paulus Menjelaskan Ketelajemaan Bahwa Dia Akan Berpisah Dengan Jemaat Ephesus Memang Saudaraku Di Waktu Kisah Rasul Ini Dia Sudah Mengatakan Dia Tidak Ketemu Lagi Dengan Jemaat Ephesus Saudaraku Kitab Ephesus Yang Tulis Oleh Paulus Itu Dikulis Paulus Di Penjala Ya Dan Tidak Lama Kemudian Paulus Mendapat Hukuman Mati Di Roma Jadi Setelah Paulus Mengatakan Demikian Paulus Tidak Ketemu Lagi Dengan Jemaat Ephesus Ayat 6 Paulus Bersih Tidak Ada Masalah Dengan Jemaat Tidak Membuat Konflik Dengan Jemaat Dikatakan Dikin Saudaraku Sebab Itu Pada Hari Ini Aku Berasih Sikap Padamu Bahwa Aku Bersih Tidak Bersalah Terhadap Siapapun Yang Akan Binasa Bersih Bukan Pakaian Saudaraku Dikatakan Dikatakan Karakter Perbuatan Sikap Tidak Pernah Paulus Membuat Konfrontal Atau Permasalah Atau Konflik Dengan Jemaat Saudaraku Terkasih Saudaraku Terkasih Ini Kenyataan Di lapang Saya lihat Ya Saudaraku Jika Seseorang Jika Seorang Bantuan Pernah Membuat Konflik Dengan Jemaat Ini Ada Efeknya Kedepan Ini Ada Efeknya Kedepan Ya Saudaraku Mungkin Jemaat Itu Sudah Kurang Simpati Sekalipun Hamba Tuhan Itu Minta Maaf Tapi Kita Lihat Saudaraku Paulus Tidak Pernah Mengadakan Tidak Pernah Membuat Masalah Atau Konflik Dengan Jemaat Maka Dia Katakan Aku Besih Lalu Sereku Ayat 27 Sebab Aku Tidak Lalai Memberitahukan Seluruh Maksud Allah Kepadamu Sebab Aku Tidak Lalai Paulus Saudaraku Dia Fokus Memberitakan Filman Kepada Jemaat Yesus Dia Tau Apa Tujuan Pelayanan Saudaraku Terkasih Ya Mungkin Kita Sesibuk Sibuk Apapun Kegiatan Kita Ya Atau Berladang Berternaka Atau Mengajak Tapi Sereku Kita Harus Fokus Kepada Satu Titik Fokus Kepada Pelayanan Yaitu Jemaat Tuan Yang Dipercayakan Kepada Kita Dikatakan Kembali Sebab Aku Tidak Lalai Memberitakan Seluruh Masuk Allah Kepadamu Tidak Lalai Artinya Siap Sedia Jadi Bagaimana Cara Mengoptimalkan Pelayanan Pertama Sereku Kita Harus Siap Sedia Siap Sedia Fokus Kepada Itu Ya Fokus Kerjakan Apa Yang Terbaik Jadi Sekalipun Paulus Menghadapi Tantangan Dari Orang-orang Yang Tidak Suka Dengan Dia Termasuk Demetrius Dan Macam-macam Segala Tapi Paulus Fokus Dia Siap Sedia Memberi Yang Terbaik Untuk Jemaah Di Efesus Lalu Ayat 8 Sampai Etikab 2 Paulus Memberikan Nasihat Nasihat Dari Jemaah Di Efesus Saraku Terkasih Kita Sudah Tahu Sekarang Bagaimana Tantangan Yang Dihadapi Oleh Bapak Presiden Kita Bapak Joko Widodo Saya Sangat Kagum Dengan Presiden Kita Bapak Joko Widodo Kenapa Saudara Negara-negara Lain Mengadakan Lockdown Negara-negara Di Eropa Ya Kita Lihat Mengadakan Lockdown Tapi Banyak Negara-negara Yang Mengadakan Lockdown Gagal Kenapa Pak Joko Widodo Tidak Mengadakan Lockdown Untuk Indonesia Sekalipun Kita Banyak Ormas Ormas Banyak Orang-orang Politik Menekan Pak Joko Widodo Supaya Indonesia Ini Dibuat Lockdown Pak Joko Widodo Dia Tahu Kondisi Ekonomi Rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Karena Rakyat Indonesia Ini Mayoritas Adalah Bekerja Sehari Untuk Makan Sehari Mayoritas Rakyat Indonesia Ini Bekerja Sehari Untuk Makan Sehari Jadi Kalau Andai Kata Dibuat Lockdown Bagaimana Masyarakat Indonesia Yang Kerja Dapat Upan Untuk Dapat Makan Sehari Kalau Mereka Tidak Kerja Untuk Besok Siapa Yang Menanggung Makan Mereka Kita Bersyukur Buat Tuhan Ya Pak Jokowi Subut Bicak Dia Tidak Mengadakan Lockdown Tapi Dia Adakan PSBB Dan Kemudian Sadaraku Ada Bantuan Bantuan Pemerintah Tapi Kita Dengar Kabar Lagi Bantuan Itu Tidak Tersalurkan Kepada Rakyat Yang Berhak Menerimanya Itu Sama Mereka Dengan Tuhan Ya Jadi Sally Sadaraku Pak Jokowi Ya Dia Melakukan Yang Terbaik Dia Mengultimalkan Ya Mengultimalkan Sebagai Pimpinan Negara Memberi Yang Terbaik Buat Negara Ini Bagaimana Rakyat Indonesia Ini Mengalami Kesejahteraan Mengalami Rasakan Ada Pengayuman Ada Perlindungan Ada Perhatian Serah Terkasih Tidak jauh Beda Apa yang Dibuat Paulus Kepada Jebah Di Ephesus Ya Bukan Berarti Paulus Senang Ya Pelayanan Di Ephesus Bukan Berarti Tidak Ada Masalah Justru Dia Menghadapi Tantangan Tapi Paulus Membuat Memultimalkan Pelayanan Di Ephesus Dengan Cara Pertama Yaitu Siap Sedia Fokus Dia Tidak Peduli Apa Kata Orang Tapi Dia Lakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Dan Buat Jemaah Di Ephesus Sadar Terkasih Di Filipi Satu Ayat 21 Berkata Demikian Filipi Satu Filipi Satu Ayat 21 Dan 22 Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Tetapi Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Paulus Yang Penulis Kitab Biki Berkata Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Artinya Kalau Dia Mati Untuk Kristus Tapi Jika Dia Dan Mati Adalah Keuntungan Jika Dia Hidup Untuk Kristus Dan Mati Keuntungan Dan Kalau Dia Masih Dijikan Tuhan Hidup Di Bumi Ini Dia Punya Satu Tujuan Satu Visi Dia Berikan Buah Menghasilkan Buah Memberian Terbaik Nah Sedang Aku Terkasih Dalam Yes Kristus Buat Cemangat Gideroi Dan Juga Rekan Rekan Giga Selampung Ya Ada Orang Yang Bangga Dengan Kehebatannya Dengan Pelannya Sedang Aku Terkasih Sedang Aku Terkasih Mari Kita Fokus Kepada Pelayanan Kita Kita Siap Sedia Kepada Pelayanan Kita Karena Seperti Mana Paulus Mengalami Saudaraku Setelah Paulus Meninggalkan Efesus Akan Banyak Ajaran Ajaran Yang Masuk Ajaran Ajaran Sesat Nah Artinya Kita Harus Perhatikan Kita Memperhatikan Domba Domba Yang Dipacahkan Tuhan Pada Kita Jangan Kita Lalai Dalam Pelayanan Hati Hati Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Berikan Untung Yang Berikan Gaji Berikan Upaya Luar Diasa Sehingga Kita Lupa Pelayanan Saudaraku Fokus Siap Sedia Pelayanan Itu Yang Kedua Saudaraku Yang Kedua Selain Selain Siap Sedia Yang Kedua Ayat Berikunya Ayat 33 Perak Perak Atau Emas Atau Pakaian Tidak Pernah Aku Ingini Dari Siapapun Seulangi Perak Atau Emas Atau Pakaian Tidak Pernah Aku Ingini Dari Siapapun Serang Terkasih Kita Jujur Saja Siapa Si Hambatuan Tidak Butuh Materi Siapa Hambatuan Tidak Butuh Materi Tidak Butuh Uang Tidak Butuh Pakaian Siapa Enggak Ada Semua Kita Butuh Tapi Paulus Punya Motivasi Yang Murni Ya Paulus Memiliki Motivasi Yang Tulus Dia Melayani Dia Tidak Mengharapkan Imbalang Pemberian Pemberian Dari Jemaat Ini Kunci Rahasian Paulus Mengapa Nama Paulus Harum Di Ephesus Dan juga Kota-kota Lain Bahkan Sampai Sekarang Karena Paulus Tidak Mengharapkan Pemberian Atau Perhatian Dari Jemaat Yang Delayani Dia Tidak Rahatkan Dia Hanya Melayani Tuhan Dan Dia Tahu Karena Tuhan Yang Pilih Dia Karena Tuhan Yang Menteri Dia Karena Tuhan Menetapkan Dia Dia Tahu Dia Percaya Tuhan Akan Pelihara Dia Tuh Jadi Langkah Kedua Mengoptimata Playa Kedua Sadaraku Yaitu S Yang Kedua Sukarela S Pertama Tadi Siap Sedia S Yang Kedua Sukarela Tulus Tidak Mengharapkan Pemberian Sadaraku Ya Tidak Mengharapkan Pemberian Nah Serah Terkasih Mari Kita Memberi Yang Terbaik Buat Tuhan Saya Berapa Kali Korba Rekaman Dada Dari Bulan Maret Ya Sudah Banyak Dan Sejak Kebangkitan Tuhan Yesus Ya Saya Perhatikan Kita Di sini Kerjasama Yang Baik Sadaraku Ini Rekaman Korba Pasti Membutuhkan Kuota Kalau Kita Pikir Sekarang Kuota 6 Giga Telkomsel Itu Paling Murah Sekarang Sadaraku 30.000 6 Giga Nah Kita Saya Korba Rekaman Sadaraku Dari Bulan Maret Sampai Sekarang Sudah 3 Bulan Satu Bulan Bisa Empat Kali Atau Bisa Lima Kali Rekaman Pasti Butuh Kuota Tapi Sadaraku Terkasih Inilah Luar Biasanya Jema Gileroy Ini Saya Bangkakan Saya Lihat Di sini Tidak Pernah Menghitung Hitung Gerugian Walaupun Kita Beri Oke Tetap Pelayanan Tulus Ini Saya Bangkanya Gileroy Ini Saya Bangkanya Saya Katakan Dari Hati Saya Memberi Yang Terbaik Kita Tidak Seberapa Jumlahnya Kita Tau Berapa Jumlah Kaka Jumlah Kaka Gileroy Tapi Dengan Sikap Demikian Ini Memesuka Cita Ada Sukarela Ada Ketulusan Luar biasa Tundas berkati Tundas berkati Tundas berkati Paulus Tidak Mengharapkan Itu Karena Dia Apa Sukarela Melayani Tulus Melayani Itu Yang Kedua Saudara Kemudian Dalam 2 Korintus 1 Ayat 12 Dikatakan Begini 2 Korintus 1 Ayat 12 Inilah Yang Kami Megakan Yaitu Bahwa Suara Hati Kami Memberi Kesaksian Kepada Kami Bahwa Hidup Kami Di Dunia Ini Khususnya Dalam Hubungan Kami Dengan Kamu Dikuasai Oleh Ketulusan Dan Kemurnian Dari Allah Bukan Oleh Hikmat Dunia Tetapi Oleh Kekuatan Kasih Karunia Allah Paulus Memberikan Kekuatan Paulus Menghibur Jemaat Di Korintus Dia berkata Apa Yang Buat Hubungan Mereka Kuat Dengan Jemaat Di Korintus Bukan Bukan Karena Kekayaan Orang Korintus Walaupun Kita Tahu Korintus Hasih Buminya Sangat Luar Biasa Tapi Paulus Tidak Melihat Di Situ Ada Hubungan Rohani Yang Luar Biasa Dikatakan Dikuasai Oleh Ketulusan Dan Kemurnian Dari Allah Bukan Oleh Hikmat Dunia Tetapi Oleh Kekuatan Kasih Karunia Allah Jadi Saudara Kutakasih Kuncinya Ini Ya Yaitu Ada Sukarela Atau Ketulusan Hubungan Ada Hubungan Yang Intim Sama Kita Ya Saudara Hubungan Ini Bukan Satu Marga Bukan Bukan Satu Keturunan Bukan Tapi Kita Yang Adalah Kristus Yesus Ada Hubungan Yang Baik Ada Hubungan Yang Tulus Ada Hubungan Yang Sukarela Saudara Itulah Mengapa Paulus Berkata Demikian Kepada Jemaah Di Ephesus Dia Tidak Mengarakan Pemberian Itu Tapi Dia Sukarela Malian Saudara Aku Sekalipun Paulus Berkata Dipada Kitab Yang Lain Saudara Aku Apakah Upaku Melayani Upaku Ialah Bahwa Aku Harus Membotaka Injil Paulus Sama Sekali Tidak Mengarakan Upah Saya Tidak Katakan Gereja Jika Mengadakan Apa Memberikan Suatu Berapa Gadis Orang Gembala Berapa Gadis Orang Yaken Atau Ini Itu Bagus Tidak Masalah Saudaraku Kalau Gereja Sudah Sudah Mapan Ada Manajemen Yang Jelas Berapa Upahan Sebulannya Baik Seorang Gembala Baik Pemain Musik WL Kalau Gereja Sudah Mapan Itu Bagus Tapi Saudaraku Jika Ada Hamba Tuhan Motivasinya Ke hal Itu Ingat Baik Baik Saudaraku Tidak Ada Otoritas Tidak Ada Power Tidak Ada Kuasa Saya Seri Perhatikan Ada Hamba Tuhan Berkorba Luar Biasa Berapi Api Luar Biasa Tapi Saya Perhatikan Dia Kurang Mengayomi Jemaah Tidak Satu Dua Saudaraku Jemaah Pernah Ceritakan Saya Tapi Maaf Saya Tidak Perlu Sebut Nama Gerejanya Dan Tidak Perlu Sebut Nama Gembalanya Satu Dua Ada Gereja Pada Jemaah Ceritakan Saya Dia Kurang Puas Dengan Gembalanya Kenapa Saudaraku Karena Kurang Perhatian Kurang Dirangku Kurang Diayomi Padahal Gembalanya Kalau Kotbah Luar Biasa Expositornya Luar Biasa Semangat Luar Biasa Serah Terkasih Ya Saya Katakan Kapal Bukan Berarti Kita Tidak Butuh Nih Happy Money Ya Bukan Salah Tapi Bukan Itu Motivasi Kita Itu Bukan Motivasi Motivasi Kita Melayani Tuhan Itu Sebabnya Jika Kita Sudah Tahu Apa Itu Tujuan Dan Panggilan Sayang Saudaraku Dia Tidak Tidak Goyak Dalam Pelayanan Ya Dia Tidak Goyak Dia Tetap Antusias Dalam Pelayanan Jika Dia Tahu Apa Tujuan Pelayanan Apa Itu Panggilan Dia Tetap Kuat Dalam Pelayanan Jemaah Juga Saudaraku Beribadah Jangan Mencari Mengharapkan Bantuan Bantuan Ingat Saudaraku Itu Tidak Bagus Jangan Seperti Saya Perhatikan Di Masa Pandemi Masa Corona Kemarin Kalau Kita Jalan Di Jalan Kartini Tengku Umar Coba Perhatikan Jadi Jam 2 Sore Banyak Orang Duduk Pinggir Jalan Mereka Menunjukkan Dirinya Sebagai Tukang Asok Tukang Tukang Rongsok Padahal Seburuk Masa Corona Mereka Bukan Tukang Rongsok Mereka Pedagang Makanan Loh Kenapa Tiba-tiba Berobat Tukang Rongsok Tanya Tanya Saudaraku Saya Perhatikan Sore-sore Itu Ada Mobil Yang Lewat Bawa Makanan Bisa Nasi Kotak Nasi Bungkus Atau Makanan Atau Uang Sedikit Dan Itu Bukan Satu Mobil Lebih Dari Dua Lebih Dari Tiga Dan Pernah Saya Masuk Tukang Rongsok Saudaraku Maaf Saya Tidak Sebut Namanya Dia Pernah Ceritakan Saya Satu Hari Bisa Dapat 20 Bungkus Nasi Kotak Dia Terima Satu Nanti Berapa Nanti Kemudian Lihat Mobil Terima Lagi Simpan Di Gerobak Saya Harap Kita Jemaat Tuhan Tidak Ada Sepertinya Mental Seperti itu Tidak Bagus Tidak Bagus Inilah Paulus Luar Biasa Dia Melayani Dengan Sukarela Yang Terakhir Terataku Bagaimana Cara Mengoptimalkan Pelayanan Kembali Kita Lihat Ayat Berikunya Ayat 34 Kau Sendiri Tahu Bahwa Dengan Tanganku Sendiri Aku Telah Bekerja Untuk Memenuhi Keperluanku Dan Keperluan Kawan Kawan Seperjalananku Kata Paulus Ya Paulus Bekerja Kerja Apa Terkata Saudara Selain Paulus Sebagai Rasul Atau Pemberita Injil Pemberita Firman Tuhan Saudara Aku Paulus Juga Bekerja Sebagai Membuat Kemah Kita Lihat Ada di Kisah Rasul Pasal 13 Ayat 3 Kisah Rasul 18 Ayat 3 Nih Kisah Rasul Pasal 18 Ayat 3 Dan Dan Karena Mereka Melakukan Pekerjaan Yang Sama Ia Tinggal Bersama Sama Dengan Mereka Mereka Bekerja Bersama Sama Karena Mereka Sama Sama Tukang Kemah Jadi Olus Selain Dia Rasul Selain Dia Berita Injil Dia Juga Tukang Kemah Tukang Kemah Bukan Untuk Bisnis Atau Memperkaya Diri Tapi Tujuannya Seperti Yang Jelaskan Tadi Di Ayat 34 Kamu Sendiri Tahu Bahwa Dengan Tangan Ku Sendiri Aku Telah Bekerja Untuk Memenuhi Keperluanku Dan Keperluan Kawan Kawan Seperjalananku Jadi Paulus Membuat Kemah Dijual Untuk Menunjung Pelayanannya Dan Juga Timnya Ya Mungkin Anggap Saat itu Paulus Tidak Ada Sponsor Yang sering Bantu Dia Dari Jemaat Pilipi Suka Mengirim Bantuan Kepada Paulus Paulus Dia Tetap Bekerja Sebagai Tukang Kemah Dalam Segala Sesuatu Telah Kuberikan Contoh Kepada Kamu Bahwa Dengan Bekerja Demikian Kita Harus Membantu Orang Orang Yang Lemah Dan Harus Mengingat Perkataan Tuhan Yesus Jadi Saudara Aku Ini Pasan Paulus Saudara Aku Ya Bahwa Dia Bekerja Untuk Kebutuhan Pelayanannya Dan Dan Juga Membantu Orang Orang Yang Lemah Dan Harus Mengingat Perkataan Tuhan Yesus Jadi Bagaimana Cara Memoptimakan Pelayanan Yang ketika Saudara Aku Harus Saling Menopang Saling Menopang Tadi Paulus Buat Kemah Dia Jual Saudara Aku Dan Dapat Dana Untuk Pelayanan Dia Dan Juga Pada Mitra Mitranya Ini Namanya Saling Menopang Jadi Tidak Memandingkan Kepentingan Sendiri Tidak Memfokuskan Kebutuhan Sendiri Tapi Juga Dia Melihat Rekan Rekannya Tim Pelayanan Ya Puji Tuhan Saya Lihat Kelasi Lampung Juga Beberapa Kali Ada Dua Kali Dalam Masa Pandemi Ini Mengirim Berkat Berkat Buat Gembala Gembala Ya Karena Kita Tahu Bagaimana Kondisi Pelayanan Maka Kelasi Lampung Mengambil Satu Aksi Mempartikan Gembala Gembala Ya Saudara Aku Itu Bagus Itu Namanya Saling Menopang Saudara Aku Nah Kita Jemaah Jiliroi Saudara Aku Ya Ini Bagus Nah Bulan Kemarin Kalau Tidak Salah Jiliroi Melakukan Aksi Bantuan Ya Memberikan Bantuan Ke Berapa Jemaah Tapi Tidak Semua Jemaah Itu Saling Menopang Saudara Aku Nah Sepertinya Yang Perlu Kita Buat Saudara Aku Ya Jadi Untuk Memotimalkan Pelayanan Yang Ketiga Saling Menopang Nah Saya Ingat Saudara Aku Otos Saya Masih Pemuda Di Bekasi Tahun 89 Dan 90 Di Awal 90 Saudara Setelah Saya Melalui Pemulihan Setelah Saya Melalui Satu Apa ya Lawatan Tuhan Karena Masa Lalu Saya Dulu Masa Yang Suram Lalu Setelah Saya Aktif Ibadah Di Gidi Bekasi Tahun 90 Hati Saya Tersentuh Ingin Melayani Juga Tapi Yang Saya Sanggup Yang Saya Bisa Jangkau Yaitu Saya Melalui Pemuda Pemuda Di Satu Komplek Ya Perumahan Maka Setelah Aku Kalau Pulang Ibadah Dari Gidi Marana Ata Bekasi Saya Tidak Pulang Rumah Tapi Saya Keliling Keliling Ke Rumah Rumah Mencari Pemuda Mudi Yang Tidak Bernah Ibadah Nah Dapat Satu Dua Tiga Lalu Setiap Malam Minggu Saya Adakan Kebaktian Saat Itu Saya Tidak Begitu Baik Baca Sampaikan Nah Dia Pemuda Mudi Satu Mayoritas Mereka Adalah Pengangguran Tidak Kerjaan Lalu Saya Mikir Bagaimana Caranya Supaya Bisa Ada Konsumsi Oke Dan juga Saudara Aku Mereka Juga Mau Ibadah Tapi Mereka Tidak Ada Transport Lalu Saya Dapat Hikmat Tuhan Bagaimana Caranya Supaya Mereka Bisa Berangkat Ibadah Tuhan Kasih Hikmat Bagi Saya Di Tahun 90 Awal Saya Memakai Motor Saudara Saya Kaka Ipad Saya Untuk Ngojek Pagi Pagi Ya Saya Ngojek Pagi Pagi Jam 10 Istirahat Lalu Uangnya Tiap Hari Saya Kumpulkan Nanti Hari Minggu Saya Caker Angkot Untuk Membawa Mereka Ke Gereja Tapi Tidak Lama Motor Ini Ditarik Oleh Saudara Saya Nah Bagaimana Kelanjutannya Untuk Cari Berkat Saudaraku Saya Tidak Malu Saya Tidak Gengsi Saya Ikut Orang Tukang Kuli Yang Pasang Apa Tuk Sumer Bor Yang Manual Tidak Pakai Mesin Ya Manual Main Tancap Pakai Tangan Saudaraku Itu Saya Ikuti Berbelah Bulan Ya Lumayan Saya Dapat Berkat Situ Dan Itu Saya Gunakan Untuk Memfasilitasi Baik Acara Mudah Muli Dan Berangkat Ibadah Dan Santiasa Keperekembangan Luar Biasa Mudah Muli Ini Mereka Sangat Diberkati Bukan Karena Ada Makanan Bukan Karena Transport Tapi Karena Adanya Saling Menopang Saling Perhatian Yang Tidak Satu Sama Lain Mereka Terberkati Mereka Tersentuh Selanjutnya Pelayanan Yang Optimal Itu Bukan Oleh Karena Gedung Gereja Yang Mewah Gedung Gereja Yang Serba Lengkap Fasilitas Atau Pengkot Bayang Sangat Populer Pendeta Yang Sangat Keren Bukan Itu Tapi Bagaimana Mengoptimalkan Pelayanan Yang Ketiga Ini Jangan Kita Salah Kita Saling Menopang Satu Sama Lain Sehingga Tidak Ada Antara Kita Merasa Orang Asing Tapi Merasa Adalah Anggota Keuangan Ini Yang Saya Minta Buat Kita Khususnya Jema Gil Roi Dan Kita Lidik Selampung Mari Kita Saling Menopang Nah Saya Percaya Dengan Metode Ini Kita Pakai Menoptimalkan Pelayanan Kita Menggunakan Kita Ada Sikap Tadi Ya Pertama Tadi Kita Ada Sukarela Siap Sedia Kita Ada Siap Sedia Kita Sukarela Dan Saling Menopang Tiga S Ini Seorang Laku Ya Pertama Tadi Siap Sedia Kedua Sukarela Ketiga Saling Menopang Maka Jemaah Tuhan Terbangun Kembali Ya Maka Jemaah Tuhan Kembali Bersatu Jemaah Tuhan Tetap Utuh Dalam Kesatuan Dalam Gereja Selampung Kita Juga Kita Selampung Ya Jangan Satu Menyendiri Atau Merasa Orang Asing Atau Merasa Kurang Diperhatikan Tapi Saling Berganteng Tangan Kiranya Kiriman Tuhan Menjadi Berkat Buat Kita Semua Halid Amin Terima kasih Bapak Terpuji Langkah Tuhan Hamba Sudah Selesai Menyekah Kiriman Mu Bela Tuhan Angkau Berkat Seluruh Sedang Jemaah Mu Bahkan Gembala Gembalamu Baik Ada Di Mesuji Baik Ada Di Kota Napel Yang Ada Di Bungkulurah Manwe Kanan Yang Ada Di Karangsari Yang Ada Suku Harjo Yang Ada Kedondong Yang Ada Kemilik Gidi Pundi Sarpat Dan Ada Di Gidi Iben Ejer Bandar Lampung Dan Tuhan Berkati Seluruh Sedang Jemaah Mu Giri Agroi Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Yes Kristus Kaya Berdoa Haleluya Amen Terima Kasih Oleh Ambanya Yang Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Dan Saat Ini Juga Kita Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Telah Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Mari Kita Memberikan Persembuhan Pada Pagi Hari Ini Kita Iringi Pujian Dialah Segalanya Kita Bersuka Cita Memang Dialah Segalanya Di dalam Kehidupan Kita Bertepuk tangan Bersama Sama Dialah Segalanya Dia Bagiku Dialah Segalanya Besar 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 Kecil Korbankan Dirinya Dan Selamat Kanku Dialah Segalanya Dia Bagiku Seperti Air Madu Dari Batu Karang Di Di Cicip Air Madu Yang Manis Oh Lihatlah Tuhan Yesus Baik Di Cicip Air Madu Yang Manis Dialah segalanya dia bagiku Dialah segalanya besar kecil Korbankan dirinya dan selamatkan ku Dialah segalanya dia bagiku Seperti air madu dari batu karang Dicicip air madu yang manis Oh lihatlah Tuhan Yesus baik Dicicip air madu yang manis Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami semuanya Dan terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan Untuk kami memberikan persembahan Biarlah persembahan ini Menjadi dupa haru di hadapanmu Dan berkati bagi anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan Ini Dan kiranya Tuhan Yesus Yang belum pun kiranya engkau juga berkati Tuhan Berkati Tuhan Yesus Bangsa dan negara kami yang tersinta ini Biarlah engkau Biarlah engkau Membekati para pemimpin kami Biarlah engkau beri Roh hikmat Tuhan Yesus Supaya bisa memimpin bangsa dan negara kami Kiranya engkau Tuhan juga berkati Akan pemulihan Perekonomian di bangsa dan negara kami Yang tercinta ini Yang sudah beberapa bulan ini Tuhan Menghadapi COVID-19 Tuhan Yesus Kiranya engkau juga Pulihkan ini semuanya Tuhan Yesus Juga Tuhan Yesus pelayanan Yang ada di GDL Roy ini Kiranya engkau berkati Tuhan Bagi hambamu Bapak Pendeta Antonia Kultuan Tuhan Yang sebagai kembala Kiranya engkau juga berkati Berikan hikmat Tuhan Sehingga Tuhan berikan kemajuan Baik program-program gereja kami Tuhan kiranya engkau berkati Berkati jemaah Tuhan Baik yang ada di Natar Yang di Waikandis Yang di Karangannya Yang disuka menanti Yang di Goga Tuhan Yang di Kemili Tuhan Kiranya engkau juga berkati Akan usaha pekerjaannya Tuhan Yesus Tuhan Demikian juga Tuhan Kiranya engkau juga berkati Tuhan Akan gereja GKPA Yang kami cintai Tuhan Kiranya engkau juga berkati Baik permimpin gereja Tuhan Sampai kesintuannya Sampai ke jemaat Tuhan Yesus Tuhan Engkau lah ala kami Engkau lah jurus Selamat kami Tuhan Yesus Lagi kami tidak ada yang mustahil Tuhan Jikalau Corona ini Sirena dari bangsa dan negara Tuhan Ambuli dosa dan kesalahan kami Tuhan Dan di dalam nama Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kepada kami Untuk doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makan kami yang cukupnya Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Mari kita bersama-sama Kita bangkit berdiri Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini Kita mau bersama-sama angkat pujian Kaulah segalanya Kita ikrarkan bahwa Tuhan lah segalanya Di dalam kehidupan kita Kita angkat pujian ini Kau Bapak yang mengasihi ku Kau Bapak yang mengasihi ku Kau Bapak yang mengasihi ku Memulihkan ku Memulihkan ku Hati yang baru kau berikan Untuk ku dapat melihat Rencana ku Rencana ku indah bagiku Kau ada di siap jalan ku Hatiku haus dan lapar Akan engkau Kau Kau lah segalanya Kau lah segalanya Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kemudahku Kebenaranmu Itu bagianku Kau layangku pandang Selama hidupku Mengasihimu Memuliakanmu Bapak dan Raja Kau lah segalanya Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranku Itu bahagiaanku Kau layangku pandang Selama hidupku Mengasihimu Memuliakanmu Bapak dan Raja Mengasihimu Memuliakanmu Bapak dan Raja Memuliakanmu Memuliakanmu Bapak dan Raja Terima kasih Jemaat terkasih Mari kita akhiri Ibadah kita Dan mari kita berdoa Terpujilah Terpujilah nama Tuhan Kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami Akhiri Tuhan Ibadah kami Ini Ibadah rumah Masing-masing Tuhan Sertai Jemaatmu Di seluruh Aktivitasnya Seluruh Kegiatannya Baik Sebagai petani Sebagai karyawan Sebagai Buru Sebagai Pedagang Dan lainnya Sebagai Mahasiswa Tuhan Yesus Kristus Memberkati Tuhan Dan juga Jemaatmu Yang ada di Bandar Lampung Di luar Bandar Lampung Yang ada di Natar Yang ada di Jakarta Juga Tuhan Yang ada di sekitar Tepat di lain Tuhan Yesus Kristus Memberkati Dan seluruh Gembala-gembala Gigi kelas Lampung Tuhan Yesus Kristus Memberkati Terpujilah Tuhan Kasih karunia Dari Allah Bapak Pertolongan kita Dari Yesus Kristus Dan Persekutuan kita Dalam roh kudus Mayatai kita Dan sekarang Sampai Maranatha Bapak Terima kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Bapak Di dalam Surga Bapak 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 Berikutu Bapak 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 Ke